PENGKAHAN Syedara Lun, pernikahan seorang warga negara asing atau WNA berkebangsaan Republik Rakyat Cina, Feng Goming, berusia 37 tahun dengan gadis Aceh di Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat diklaim tanpa sepengetahuan aparatur desa setempat. Feng Goming yang kini telah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Muhammad Ilham. Ia mempersunting Radmi Yanti berusia 20 tahun yang berlangsung pada Senin 13 Maret 2023. Keduanya dinikahkan langsung oleh Tengku Muhammad Yassin yang disaksikan oleh Tengku Amukhtar Harib MA dan Tengku Syuhada setelah diberikan wakilah oleh adik kandung wanita yakni Awliya Rahmat. Kecik Gampong Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Syed Zul Asfi kepada wartawan pada Rabu 15 Maret 2023 mengatakan bahwa pihaknya mengetahui pernikahan warga asing tersebut setelah beredarnya isu bahwa WNA asal Cina telah mempersunting darah Aceh dan telah melangsungkan akad nikah di Gampong Lapang. Terkait kabar tersebut, aparat Gampong Lapang langsung mendatangi rumah tempat tinggal mempelai wanita di desanya. Setelah banyak pihak mempertanyakan prosesi pernikahan tersebut dan ternyata kabar tersebut benar adanya. Ia menyesalkan hal itu dan menduga ada calo atau ada pihak yang bermain sehingga enggan memberitahukan kepada kecik setempat. Namun kata Syed dari pengakuan pihak wanita mengaku telah memberitahukan kepada seseorang. Namun seseorang tersebut tidak memberitahukannya kepada kecik setempat seperti sengaja ditutupi. Ia menduga ada permainan dalam masalah pernikahan WNA dengan warga Aceh. Disebutkan seharusnya setiap WNA yang masuk tentu ada pengawasan bersama apalagi ada WNA yang melaksanakan pernikahan. Disebutkan wanita yang dinikahi WNA tersebut berasal dari Aceh Selatan yang selama ini tinggal bersama saudaranya di desa Lapang. Sedangkan Feng Goming alias Muhammad Ilham merupakan karyawan PLT Unagan Raya. Terima kasih telah menonton!